Halo guys, Assalamualaikum selamat datang di NN Top 11 Channel Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya merawat pemain yang sudah tua Dan bagaimana cara saya melatihnya agar pemain itu selalu bermain bagus setiap pertandingan Tapi sebelum lanjut, jika berkenaan saya mau dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar teman-teman selalu update baru dari NN Top 11 Channel Oke guys, kali ini saya memiliki pemain yang sudah berumur lumayan cukup tua dan dewasa Yaitu Lair Al-Fatih dengan umurnya yang masih 27 tahun guys Pemain ini saya datangkan dari Akademi Remaja dan saya melatihnya secara individu Sekarang umurnya sudah 27 tahun Tapi kita bisa melihat disini walaupun dia mutunya bintang 5 Tapi kualitasnya tetap sama guys, seperti ketika dia masih muda Dia sudah bermain sebanyak 251 pertandingan di liga dengan mencetak 361 gol Dan musim ini total dia sudah bermain 22 kali pertandingan di liga dan mencetak 20 gol dan 5 asis Tetap menjadi main open match pertandingan sebanyak 5 kali Kemudian di liga champion juga dia bermain cukup bagus Dia sudah mengemas 8 gol dan 6 asis dari 12 pertandingan di liga champion Total dia sudah meraih 105 gol dari 90 pertandingan di liga champion Dan di cup total dia sudah bermain 80 kali dan mencetak 92 gol Pemainnya tetap bagus walaupun umurnya sudah dewasa guys Kalau di Eropa kita bisa tahu bahwa pemain yang sudah dewasa Pemainnya bukannya menurun malah makin bagus guys Walaupun ada juga yang pemainnya menurun tapi tidak banyak guys Rata-rata pemain yang sudah tua seperti pemain berkelas seperti Christian Ronald, D'Orto Lionel Messi Mereka semakin tua malah semakin menjadi guys Nah saya akan bagi tips bagaimana cara melatih pemain tersebut agar pemainnya tetap stabil seperti pemain saya Ataupun seperti Christian Ronald, D'Orto Lionel Messi Apa yang harus kita tingkatkan sebelum kita melatih pemain guys Penyerang saya adalah penyerang pocer Mencetak gol adalah fokus pocer satu-satunya Dia selalu menunggu di garis pertahanan lawan Dan setiap bola yang dia dapatkan di area penalti bisa menjadi ancaman guys Penyerang ini adalah penyerang yang sangat bagus menurut saya Dari seluruh gaya main Tapi entahlah setiap orang pasti memiliki pendapat yang berbeda Target main juga bagus asal dilatih atribut kuncinya guys Target main kemudian satu lagi ada false 9 juga bagus Tapi jika kalian membelinya dari lelang dan kamu tidak melatihnya secara individu Ya kemungkinan besar mainnya biasa-biasa aja guys Tapi jika kamu melatihnya secara individu dan disesuaikan dengan atribut kunci Yang tepat dengan play stylist pemain tersebut Otomatis play stylist ini akan efektif guys Jadi kita harus melatihnya Tapi karena pemain ini sudah tua jadi kita sudah tidak perlu lagi melatih atribut kuncinya guys Yang paling penting untuk penyerang pocer Posisi aslinya adalah striker Dan saya menambahkan posisi baru yaitu Belandang serang tengah dan belandang serang kiri untuk tayar alpati Dan dia juga memiliki dua kalian khusus Spesialis dengan bebas dan spesialis pecetak gol satu lawan satu Nah ketika pemain sudah mulai menua Teman-teman bisa melihat bahwa Cristiano Ronaldo Dia sudah berumur dan permainannya tetap bagus Tapi dia kecepatannya sekarang sudah berkurang guys Yang dia tingkatkan yaitu kebugaran dan kekuatannya agar tetap stabil Karena kita tahu bahwa pemain yang sudah tua Walaupun dia sudah matang penyelesaian sudah bagus Tembakan juga sudah bagus Yang dia tingkatkan sekarang kebugaran Karena pemain yang selalu bugar itu akan bermain bagus guys Dia bisa mengontrol kebugarannya setiap hari agar dia tidak kelelahan Dan dia bisa bermain bagus setiap hari Jadi kita harus meningkatkan kebugaran Lalu kekuatan pemain ini Bagaimana cara melatihnya? Kamu bisa pilih pemain yang ingin kamu latih Contoh disini saya akan melatih tayar alpati yang umurnya sekarang 27 tahun Karena dia penyelesaiannya sudah bagus dan tembakannya juga sudah bagus Kita bisa melatih atribut kebugaran dan kekuatannya guys Agar pemain ini tetap bugar setiap pertandingan Oke kita akan memilih tayar alpati Kita cek lagi atributnya Kita akan melatih atribut kebugaran dan kekuatannya Saya hanya akan memberikan sedikit contoh saja buat teman-teman Jadi saya tidak akan meningkatkan pemain ini Hingga atributnya meningkat pesat guys Saya hanya akan memberikan sedikit contoh saja Karena saya mempunyai rencana untuk musim depan Terutama untuk melatih pemain Akademi Remaja juga Ataupun pemain yang akan saya cari dari lelang Dan memperkuat tim saya musim ini Karena tim saya musim ini tidak cukup bagus guys Jadi saya akan berinvestasi Berinvestasi untuk jangka panjang Jadi hari ini saya akan memberikan sedikit contoh saja Jadi tidak akan melatih pemain ini secara Gimana ya guys Pokoknya secara full gitu Saya akan memberikan sedikit contoh Seperti yang saya jelaskan tadi Bahwa atribut yang harus ditingkatkan untuk pemain yang sudah tua Yaitu kebugaran dan kekuatannya guys Kita bisa pilih pemain Kemudian klik selesai Dan kita bisa masuk ke menu pilih drill Pilih fisik dan mental Untuk melatih kebugaran dan kekuatan Pilih drill latihan yang ada atribut tersebut guys Contoh disini kalian bisa melihatnya Yaitu atribut kebugaran Nah disini Pemain akan mendapatkan atribut kebugaran Kekuatan Sedangkan untuk lemparan dan cepatkan Itu hanya untuk khusus melatih penjaga gawang guys Jadi Kamu bisa melatih Atribut kebugaran disini Nah Seperti biasa isi 6 slot Dan pemain akan minus kondisinya Sebesar 22,5% Karena drill latihan ini termasuk ke dalam Drill latihan dengan intensitas sangat sulit Lalu klik selesai Kemudian Mulai latihan Nah Kita bisa melihat disini Walaupun umurnya sudah tua Tapi dia mendapatkan atribut Yaitu Kekuatan guys Kamu bisa mengulangi latihan ini Berulang kali Hingga atribut kekuatannya meningkat Tapi usahakan Jangan terlalu tinggi guys Usahakan masih dibawa atribut kunci Yaitu penyelesaian dan tembakan Kamu cukup tingkatkan Beberapa persen saja Misalkan tadi kan selisihnya cukup jauh nih Atribut penyelesaian hingga di angka 300 Nah kamu bisa melatih hingga 150 Ataupun 170 Jadi jangan terlalu tinggi juga Agar atribut kuncinya tidak Tertutupi oleh atribut kebugaran Kita bisa ulangi latihan ini seperti tadi guys Ulangi latihan ini berulang kali Hingga atribut tersebut meningkat guys Nah walaupun naiknya satu-satu Memang Kalau pemain sudah tua Memang keterampilannya tidak terlalu meningkat guys Karena mungkin karena sudah faktor usia juga Beda kalau pemain muda Sama halnya seperti di dunia nyata guys Ketika kamu melatih pemain yang sudah tua Mungkin sudah agak sedikit kebingungan guys Karena ya mungkin dia merasa juga Sudah hebat juga kali ya Bukan seperti itu juga ya Pokoknya kalau pemain muda Memang cepat nyantol ilmunya guys Jadi kita harus sabar melatih pemain yang sudah berumur Terutama untuk melatih kebugaran dan kekuatannya guys Kamu bisa mengulanginya lagi Untuk melatih kekuatan dan kebugarannya Agar pemain ini tetap bermain bagus setiap pertandingan guys Oke guys dengan latihan ini Sekarang pemain ini sudah mendapatkan atribut kekuatan dan kebugaran Kamu bisa mengulangi latihan ini berulang kali Hingga atribut tersebut meningkat guys Tapi kamu tidak perlu melatih atribut kebugaran dan kekuatan lebih tinggi dari atribut kuncinya Contoh yang saya jelaskan tadi Bahwa atribut kunci untuk penyerang ini Yaitu penyelesaian dan tembakan Jadi kamu tidak perlu melatihnya hingga lebih tinggi dari kedua atribut tersebut Kamu bisa melatihnya 10 hingga 20% saja Itu sudah cukup Karena di musim selanjutnya Atribut pemain ini juga akan menurun sebanyak 20% guys Dengan melatih kebugaran Pemain akan selalu bugar dan tidak mudah lelah Jadi itu adalah kunci untuk melatih pemain yang sudah tua guys Dan pemain yang seperti ini bisa bertahan hingga pensiun Oke cukup seperti itu yang bisa saya bahas kali ini Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum salam